Pementasan Teater Panembahan Resol telah berlangsung di Ciputra Adpener Sabtu 25 Januari 2020. Tidak hanya memuaskan para penonton, pementasan Maha Karya WS Renda ini mengundang perhatian budayawan Muji Sutrisno. Budayawan yang merupakan dosen Universitas Indonesia ini kagum dan memuji pementasan karya Monumental WS Renda Panembahan Resol. Ini sejujurnya pas sekali untuk refleksi menaik kekuasaan itu, darah-darah semuanya dan bagaimana jalinan antara semara, lalu kekuasaan jadi satu dan ini cerminan bahwa ini yang terjadi di Nusantara sekarang, di Indonesia sekarang ini. Kemudian itu bahwa bisa ditampilkan dengan begitu bagus, itu aktual sekali dan mengalir 3 jam dengan enak sekali, itu satu. Yang kedua, ini persoalan cerminan pada kita, supaya kekuasaan diberikan itu tidak disalahgunakan. Karena dengan itu ini kita jadi rindu Rendra. Rindu Rendra, ketika nulis ini Anda kan tahu prosesnya, sampai harus keluar, sampai harus ke mana, ke Bandung itu. Dan dia mengatakan ini loh, Mataram sekarang kayak gini nih, Indonesia kayak gini ya. Kemudian itu kekuasaan harus untuk kedalaman rakyat, dan itu kita butuh milih orang yang betul. Setelah menonton selama 3 jam pertunjukan, Profesor Muji merasa teater ini berhasil hidup dan tampil api. Ia menuturkan cerita yang diangkat Panembahan Resol masih relevan dengan potret yang terjadi di Indonesia. Muji Sutrisno memuji para pemain yang terlibat dalam teater Panembahan Resol, terutama 3 lakon perempuan, Seruti Respati, Ina Febrianti, dan anak dari W.S. Rendra, Mariam Suprada. Sampai jumpa di video selanjutnya.